Halo, ketemu lagi dengan KDS UPVC Kali ini kita akan mereview proyek UPVC, pintu, jendela, UPVC semua di kotak sendiri Yuk kameranya masuk Ini ada pintu yang saya mau jelasin nih Ini pintu utama, bahannya kayu Kusennya pakai kusen UPVC, nanti bisa dilihat pintunya tinggi banget ya Pintunya lebar dan tinggi, sebelahnya ada kaca mati sebelah sini nih Ini ada pintu, pintu kecil nih, pintu kecil bisa dibuka kecil Yuk kita ke dalam, kita bisa lihat untuk tipe-tipe yang lain Nah ini pintunya saya tutup ya Ini pintu kayu, kaca mati kita pakai joining disini Jadi lebih kuat, lebih keker ya Bisa dilihat pintunya sangat tinggi sekali dan tidak ada masalah di kusen UPVC kita Karena kenapa? Karena keadaan UPVC, kusennya pakai besi dalamnya, besinya model kotak dan bahannya tidak volume Tebal besinya 1,4 mili Jadi sangat kuat sekali, tidak ada masalah pintu sebesar ini Yuk kita lihat yang lain Oh ini kamer mandi nih, kamer mandi Kamer mandi, pintunya pakai P2JM ya Ini ya kamer mandi Sistem kuncinya pakai single lock, lalu ada boven juga di atasnya, boven silang nanti bisa dilihat Nah itu boven silang di atas ya Boven silang maksudnya kacanya silang gitu ya modelnya ya Nah ini pintu JM, pintu tipe JM bisa dilihat Pintu sangat bagus sekali, sistem kuncinya pakai single locking Nah sebelah sini juga sama nih Ini pintu kayu, bahan kayu kusennya pakai UPVC Seperti pintu utama, tapi ini lebih kecil ya Nah ini ada jendela, jendela swing modelnya Ini swing pakai casement Bukanya seperti ini ya Sistem kuncinya seperti biasa, ada USB PC Pakai sistem pengunci multi point locking, jadi kuncinya ada banyak Ini kuncinya ada 1, 2, ada 2 titik ya Karena sangat pendek, kita pakai 2 titik aja Sistem kuncinya, ini pakai tiang tengah, ini sangat kuat sekali Ini pintu double swing Nah seperti ini Nah ini pintu double swing, sebelahnya pun ada pintu juga Ini, nah sebelah sana nih Sebelah sana modelnya sama nih, bisa dilihat Ini modelnya sama Ya double swing Sama nih Bagai seperti ini Nah ini cara bukanya bagaimana? Cara bukanya ya kita pakai sistem internal class bolt ya Nah buka seperti ini Nah masuk ke buka, sangat luas sekali Tutupnya pun gampang Tinggal tarik Ya, lalu Handlenya dibawahkan Nah ini langsung kunci Selesai Yang sebelah sini Ya tutup Engkol ya Karena pakai multi point locking ya Jadi kalau sistem pintu UPVC pakai multi point locking Nah cara kuncinya seperti apa? Kalau cara kunci seperti ini Ini nggak bisa kunci Jadi ini harus dikatasin dulu Engkol ke atas Sampai mentok ya Putar anak kuncinya Sudah langsung kunci Selesai Nah sebelah sini ada kamar nih Kamar Daun pintunya pakai kayu juga Kusennya pakai UPVC Nah Yuk kamera masuk Nah coba nyalain lampunya ya Oh lampunya mati Nah ini ada jendela Jendelanya modelnya Triple swing Jadi tiga daun ya Swingnya Buka seperti ini Sistemnya casement Nah Nah mungkin bapak ibu bisa lihat Posisi handle nya ada disini Ya Ini sepundak saya handle nya nih Nah sepundak saya nih Posisi handle nya Kenapa kita bikin seperti ini? Karena ini ada tembokan ya bawahnya Kalau kita bikin di as Handle nya Ini sangat tinggi sekali Jadi Agak susah dibuka Tidak ergonomis Posisi disini sangat ergonomis Jadi bukanya sangat gampang sekali Ya Nah seperti ini ya Jadi posisinya Sangat baik sekali Mudah dijangkau Seperti ini ya Sangat mudah dijangkau Ya Ini sistem kuncinya sama Standar KDSU PVC Pake multi point locking Nah bapak ibu bisa lihat Ada jendela sebelah sana Di sebelah sana Tipenya swing Ah sorry Tipenya sliding Sliding dua daun Bisa dilihat posisi handle ya Nah handle bisa dilihat Ini sama dengan pintu swing Tri plus swing Yang tadi saya jelasin Kita bisa bikin sama seperti ini Ya Karena kenapa Sistem Untuk Buat lubang kuncinya Kita semua pake mesin Kita tidak manual Kalau manual tuh pake Bor manual biasa ya Ini pake mesin Jadi kalau pake mesin Udah pasti Sama jaraknya Tidak akan berubah Nah Jarak ini Dan ini Ini udah pasti sama Tidak akan berubah Tidak akan naik turun Karena kita bikin pake mesin Jadi sangat presisi sekali Ya Ini bisa dibuka juga Nah Sistemnya Kita kuncinya pake multi point locking Nah Seperti ini Kita lengkapin dengan list regal Nah Seperti ini ya Itu namanya Gregorian bars Jadi Sangat manis sekali ya Modelnya Nah bapak ibu bisa lihat Sebelah sana Triple swing yang tadi ya Mungkin bisa shoot dari sini cat Nah bisa dilihat Itu handle nya semua rata Bisa dilihat handle nya rata Ini posisi sejajar nih handle nya Sejajar semua Tidak ada yang turun naik Karena kenapa KDSPVC bikin pake mesin Untuk lubang kuncinya Lubang handle nya semua pake mesin Jadi rata semuanya Ya tidak ada Turun naik Tangga presisi sekali Nah ini ada pintu sliding nih Sudah sini Ini posisi kamar utama Nah ini ada pintu sliding Ini kamar mandi ya Ini kamar mandi ya Kaca Kacanya PKC S nih Sorry Kacanya PKC S Ini PKC S nih Ya gitu sliding Bukan posisi kamar mandi Nah Tutupnya seperti ini Langsung kunci Nah selesai Ya Cara bukanya Diengkol ke atas Nah Tidak tarik Itu sangat gampang sekali Sebelah sini kamar mandi Yuk kamera sebelah sini Nah ini ada pintu folding ya Pintu folding 1,2,3,4,5,6,7 daun Pintu folding Ini sangat bagus sekali Nah ini ada juga Pak Luffy ya Luffy Hakim Ini Manager instalasi dari KDSPVC Yang bantu ngecek juga di proyek di Kediri ini Ini foldingnya Sebelah sini ada 3 daun Sebelah sana ada 4 daun Nah cara bukanya sangat ringan sekali Sangat mudah sekali bukanya Enteng sekali bukanya Enggak berat Padahal pintunya tinggi Ya Nah Buka seperti ini Jadi sangat luas sekali Begitu dibuka Ini pintunya dilengkapi dengan list regal Jadi sangat manis sekali Ini pintu udah dicek Vi Udah cek semua ya Coba tutup Vi Enteng sekali Lihat bisa dilihat tuh Sangat ringan sekali pintunya Tidak berat Nah cara kuncinya Tinggal tarik Putar handle nya Nah itu pakai interlock flashball Ya selesai Jadi tidak perlu pakai slot lagi atas bawah Karena tidak praktis ya Nah seperti ini ya cara kuncinya Tarik Putar handle nya Nah pintu yang ini Yang swing nya Tutup Ya tutup Nah seperti biasa Dengkol ke atas Dengkol ke atas Langsung putar anak kuncinya Langsung kuncinya Mau kasih aja mic nya ya Ya Oh Vi Pake mic dulu Vi Bentar Vi Kita mau jelasin masalah folding Oke tolong dibuka Vi Pintu folding nya Nah ini Bapak Ibu bisa lihat Pintu folding nya sangat ringan sekali Dibukanya Nah Bapak Ibu bisa lihat rail nya nih Coba kamera kesini Ini rail rail nya sangat Bagus sekali nih Bisa dilihat nih Ini rail nya rata Antara keramik dalam dan keramik luar Ini rail nya kita bikin rata Nah bisa dilihat juga guider bawahnya nih Coba geser lagi Vi Nah bisa dilihat ya Ini nya seperti ini ya Jadi sangat ringan sekali Oh iya Pak Luvi Waktu itu kenapa ya Bisa dibikin rail nya seperti ini ya Waktu itu ya Karena sebelumnya Sebelum pemasangan Kita udah koordinasi dulu sama mandor Untuk letak Rel Apa namanya Folding sendiri Jadi Kita udah gak perlu coak lagi Ya kan Udah diatur sama Oh Bagian lapangan Jadi hasilnya Maksimal Iya Gak perlu motong-motong Gak ada cap potongan keramik Iya ya Jadi gak perlu coak-coak lagi ya Jadi langsung pas begini ya Jadi bagus banget ya Ya jadi rapi banget ini Jadi kesannya tampilnya jadi mewah banget Coba geser lagi pintunya Nah bisa dilihat ya Ini sangat enteng sekali Ringan sekali pintunya Oke Coba tutup yang ini nih Coba tutup Vi Itu sangat ringan sekali Nah bisa dilihat ya Nah kita balik lagi kita kunci lagi Oke Ya ini lah pintu folding dari kandensi Pemisi Ya jadi detail tenisnya Kira-kira seperti itu Ya Sebelah sini ada kamar juga nih Nah Kamar Ini ada jendela swing Nah Double swing ya tapi bukan satu arah Ini pake engsel Sistemnya pake engsel Tidak pake kesman Pake engsel Lalu dilengkapi dengan pake wing brake Bawah sama atas Jadi Biar gak ngejeblak kesini ya Nah Sampai sini stop pintunya nih Eh jendelanya nih Ini jendelanya sampai sini stop Jadi tidak kemari ya Jadi sangat Bagus sekali Dilengkapi dengan sistem multipoint locking Jadi kalau ditutup Ini langsung kunci sampai atas Sampai atas sini ya Dari bawah sampai atas Langsung kunci semuanya Nah ini bisa dilihat engselnya nih Coba di shoot kamera Di shoot aja nih sistem engselnya nih Ini yang sistem engselnya Bapak ibu bisa lihat Ya Seperti ini ya Jadi engsel ini khusus upvc Khusus untuk jendela upvc Kita pake merk euro queen Bisa dilihat tekukannya semua Nah tekukan seperti ini nih Ya Nah tekukannya ini Ini mengikuti groove dari material ybbc nya Di jendelanya pun sama Bisa dilihatin Ya Mengikuti groove nya semuanya Ya Jadi memang kita pake engsel memang Yang untuk ybbc Bukan pake yang lain Nah Oke Oh iya jendela ini kita lengkapi juga dengan drenase ya Ini drenase ada disini Bisa dilihat ada drenase bisa di shoot Nah fungsinya buat apa Jika air masuk kesini Ya Sini basah ya Nah air keluar lot disini nih Langsung keluar Ya Airnya langsung keluar lot Bagian depan disini Bisa dilihat disini nih Ya ini ada cover nya Tube nya Nah keluar lot disini Jadi tidak bocor sama sekali Bagian daunnya pun sama Kita pun ada drenase juga disini nih Nah nanti kita Kasih lihat deh Nah fungsinya Puter handle nya Langsung wunci sampai atas Nah ini ada kamar mandi nih Jadi hampir setiap kamar ada kamar mandinya ya Pintu nya sama Pake pintu Pipo JM Nah sebelah sana pun ada Buffon silang Kalau pintu JM seperti ini Cara tutupnya Karena pake single lock Tutup Ini handle nya tidak perlu ke atas Nggak perlu diangkat ke atas Tapi langsung kunci aja seperti ini Ini udah langsung kunci Ini seperti pintu biasa Pintu kayu Pada umumnya ya Nah seperti ini Ya tutup Putar rendah kuncinya Sudah langsung kunci Nah seperti ini Cara tutupnya Cara kuncinya Oke yuk kita ke bagian dapur Disana ada pintu sliding Sangat bagus sekali Nah ini pintu sliding di posisi dapur Ini sangat bagus sekali modelnya Jadi sliding Lalu kita pake list regal di posisi ini ya Sangat manis sekali modelnya Buka tutupnya Buka tutupnya pun sangat ringan Nah Ringan sekali buka tutupnya Sangat ringan sekali Karena kita pake roda yang heavy duty Ya rodanya Kita pake dua roda disini Lalu rodanya pun Dapat mengangkut Apa Beban maksimum tuh 80 kg Per roda Kita pake dua jadi Sangat aman sekali Maka didorongnya sangat ringan sekali nih Sangat enteng sekali Jadi fungsinya buat apa Biar enteng seperti ini Fungsinya biar anak-anak kecil gitu ya Itu bisa dengan gampang buka pintu ini Karena kalau berat Anak kecil bukanya susah Itu tidak aman sama sekali Ya Oke Yuk masuk kesini ke dapur Saya jelaskan sedikit tentang pintu sliding ini Nah ini bisa dilihat Ini posisi dari dalam Ini kuncinya Ya Nah ini kuncinya Kita pake ada empat titik penguncian Jadi begitu ditutup seperti ini Nah ini sangat aman sekali Sangat rapat sekali jadinya Ya Nah ini sistem rel kita nih Sistem relnya nih Bahan UVVC Kita modifikasi ya Dari sistem pake KDS UVVC Dimodifikasi Jadi sangat rapi sekali Bagian atasnya semua Kita kasih cover bagian sini pun Jadi sangat rapi sekali Ya Ini sangat ringan Beren banget Nah ini ada jendela sliding Sudah sini Ini Dua daun Pake sistem kuncinya Pake multi point locking Nah Dan sini pun bisa dibuka ya Sangat ringan sekali Buka sangat ringan sekali Nah Sebelah sini ada jendela sliding juga Cuma Ya Pake sistem multi point locking juga Nah seperti ini Ini ada kaca adu manis nih Jadi kaca ketemu kaca Modelnya siku adu manis Jadi sangat baik sekali Sangat Manis modelnya Ini posisi dapurnya belum selesai Belum selesai Apa namanya tuh Dibikin meja dapur ya Jadi dari desain interiornya ini belum selesai Belum finish Jadi masih posisi begini Tapi sudah keliatan sangat manis sekali Sangat baik sekali desainnya Sekarang kita ke bagian service Area pembantu Coba lawasin bisa nggak ya Nah Ini sama nih pintunya kayu Kaus kusen IPVC Pak Ini sih pak Gak pak Maaf ya Nah Sini Kamera nih Ini pintu JM Untuk ruangan kamar pembantu Ini ada kaca nako nih Ya Kaca nako Orang bilang kan IPVC tidak bisa pakai kaca nako Ya kaca model jaman dulu ya Ini bisa kok Ada IPVC bikin bisa Nah Seperti ini ya Ini kita bikin ada dua step Atas bawah Ini atas Bagian kecilnya Di bawah bagian agak besarnya Jadi bisa buka atas doang seperti ini Ya Kunci Bisa juga buka bagian bawahnya aja Nah seperti ini Ya atau bisa buka semuanya Nah Seperti ini ya Nah ini ada pintu juga Pintu JM Lalu ini pintu kamar mandi juga Ya Itu pintu JM semua Karena pintu JM ini Sangat ekonomis harganya Tapi kualitasnya sangat bagus Karena kita pakai besinya tetap besi galvalum ya Bukan galvanis galvalum Jadi pintu sangat baik sekali Yuk kita bagian depan dulu sebentar Nanti review Siapa Ini lagi jam istirahat bro Jam istirahat Jadi Apa tukang-tukang lagi pada makan Nah Ini ada Patri Trirah Harjo Ini Project Manager KDS UPBC Ini cek apa jo? Udah bisa ngecek kan? Udah udah cek tadi semua Nah cara kunci seperti itu ya Sangat aman ya Ini rapet ya Rapet banget ya Ini posisi perumahan di Kediri Di mana jo? Perumahan Chandra Kirana Perumahan Chandra Kirana di Kota Kediri Tepatnya di deket jembatan Sungai Berantas Pernol Ya Ini Apa namanya Salam kenal nih pak Dari kita pak Sama-sama pak Ya Nah bapak ibu ini adalah Pak Arnold Pernol ini adalah pemilik rumah ini Yang terletak di Kediri Pak Arnold saya mau tanya pak Bapak waktu itu memilih produk dari kita Dari KDS UPBC Dari mana tempat tahunnya pak? Awalnya sih saya dari Youtube ya Sebenernya kita lihatnya dari Youtube Untuk cari prosain video KDS UPBC Cuman karena Di Kediri ini belum ada Jadi kita mau gak mau kan harus cari dari luar Luar KDS UPBC Nah kebetulan dari Youtube itu Kita bisa lihat hasilnya seperti apa kan Oh iya iya Berapa video kan saya bisa lihat hasilnya seperti apa Jadi kita tahu maksudnya kurang lebih seperti ini kualitasnya Terus kan dicoba juga Jadi kita tahunya dari situ sih Kita makin yakinnya dari situ Iya 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 Jadi semakin yakin Oh berarti ini Bisa dipercaya Hmm Pasti lihat video dari kita ya pak Iya Tapi setelah bapak lihat video dengan hasil yang bapak Apa Dipasang disini bapak Cek itu sama gak pak Kira-kira pak Sama sih pak Jadi kurang lebih ya Seperti yang bapak Sampaikan di video Yang saya alami juga sama Jadi disini juga Seperti itu maksudnya Kondisinya juga bagus Terus teknisinya juga menjelaskan dengan detail ya pak Cara penggunaannya Cara pengunciannya Semuanya sih dijelaskan dengan baik sih Oh iya 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 Baik-baik Jadi barangnya yang dengan Yang di YouTube video itu Dengan aslinya tuh gak ada beda ya pak Gak ada Sama semua Oke baik bapak Bapak ini saya suka desain rumah ini pak Bagus banget pak Iya bapak pake list-list regla seperti ini ya Iya Ini konsepnya dari mana pak Ini pak Sebenernya sih Ini pak Ini juga dari Lihat-lihat dari video bapak juga sih sebenernya Oh iya iya Ada orang-orang yang udah pake sebelumnya kan Kita lihat Cocokin mana yang pas lah untuk Rumah ini kira-kira seperti itu Jadi disini ada yang pake list regla Atau juga yang gak pake Bagian belakang sana gak ya Iya bagian side list regla Sama kamar ini juga gak ya Gak pake ya Iya Karena yang gak pake itu Nanti mau saya kasih tralis pak Jadi kan Kalau tralis campur list regla kan Nanti jadi Rame Oh iya Keramean Nanti desainnya keramean Kalau polos Dikasih tralis kan masih Gak rame Masih enak Betul Ini sih bagus sih pak Desainnya bagus sih Bagus banget sih pak Bapak nanti kalau ada komplain pak Jadi kunci-kunci atau gimana Bapak kabarin aja Oh iya Nanti kita kirim teknisi pak Iya Jangan khawatir Bapak posisi jauh dikediri Saya ini di Bogor pak Iya Itu Tetap kita perbaikin kok pak Iya Mungkin khawatiran orang disitu kali ya Pertama-tama karena Caranya jauh banget Nanti takutnya pekerjaannya seperti apa Pengiriman di jalan seperti apa Ya sempet kepikiran juga sih pak Maksudnya kan Itu kan jauh juga Dari pabrik ke Kediri kan jauh juga Ya betul-betul pak Termasuk kaca kan Takutnya ada masalah di pengiriman Ada kena bapak di jalan kan Bener Nanti kan repot siapa yang Betul-betul Tapi gak ada masalah ya pak Gak ada sih Kebetulan pengiriman juga gak ada masalah Terus Sampai sini dipasang juga Barangnya juga Gak ada masalah semua Gak ada masalah semua Iya Karena kita pengiriman kalau luar kota itu Kita packing pak Iya Dipaking jadi biar rapi Semua posisinya aman Kaca pun jadi gak pecah sama sekali Kadang kalau kota di luar Jabodetabek pak Untuk nyari kaca tebal 8mm itu agak susah Kayak pintu ini kan Pintu swing ini kan 8mm ya Kalau folding ini sih kita pakai standar 6mm kaca ini Itu kadang-kadang 8mm itu agak susah nyarinya Masih belum ada pun harganya mahal sekali Maksudnya kita packing sedemikian rupa Biar sampai lokasi itu gak Gak pecah sama sekali Kita sering kirim juga pak Jadi bukan ke diri aja Sampai Surabaya, Mojokerto pak Pernah juga ke Sorong pak Sekarang lagi jalan ini di Pontianak sama Balikpapan pak Oh luar pulau juga Luar pulau juga Iya Betul pak Mungkin terbanyak seluruh Indonesia bisa ya pak Bisa pak Gak masalah Jadi kalau ada komplain-komplain bapak kabarin aja Kita biasa ada tim teknisi yang biasa siap kelilingi keluar kota Untuk perbaikin semuanya gak ada masalah pak Nah itu yang penting sih pak Maksudnya jaminan dari bapak untuk sebagai supplier kan Sehingga kita sebagai konsumen merasa aman Kalau ke bapak ada masalah Gak perlu takut Karena takutnya di kota tertentu itu kan Belum ada yang pakai BPC Betul, belum ada Kita mau cari teknisi juga gak tahu mau cari kemana kan Kalau bapak bisa kasih jaminan kepada konsumen kan Pasti lebih bagus Betul, betul Makanya kita kasih kurat garansi ke bapak kan Ya Ya Oke Baik Pak Arnold Terima kasih pak Sama-sama pak Terima kasih banget atas kepercayaan pak Untuk pakai produk dari kami pak Ya Sama-sama pak Baik Oke Jadi kada SUVVC Untuk memproduksi suatu barang Ya Itu pasti melalui tahap riset Dan QC yang baik Jadi kita cek semuanya Nah Saya berserta tim teknisi semua ke diri ini Sebenarnya untuk mengecek Ngecek kondisi jendela pintunya Sudah baik dan benar atau belum Ya Jadi kita ada pengecekan Ya Setelah selesai pasang semua Nah Kita kemari Untuk mengirimkan juga kartu garansi Karena kada SUVVC itu ada kartu garansinya loh Nah Jadi garansi 10 tahun Untuk SUVVC nya Dan garansi 2 tahun Untuk hardware nya Itu tidak lisan Tapi kita ada kartu garansinya Ya Nanti bapak ibu Kalau beli Kada SUVVC Kalau tidak terima kartu garansi Bapak ibu bisa Minta sama Marketing Tim Marketing Ya Oke Sekian dulu Dari kada SUVVC Untuk mereview Rumah Di Kediri ini Rumah Bapak Arnold Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa K hiking Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kem lambat